Keren! Hei! Ih, punya aku! Enggak, punya aku! Hacik! Tidak! Hei! Astaga bajuku! Sini! Rasain! Lucu banget! Dan kamu? Nah. Hei, dimana aku? Kenapa nih? Ih, banyak banget sampah. Dimana-mana sampah? Ah, beneran dimana-mana. Itu dia. Hai, sayang. Aku di sini. Ih, corok banget. Coba lihat ya. Ya ampun, wajahku jadi kotor. Aduh, kayaknya aku masuk angin. Mana tempat sampahnya? Hah? Tisu? Wow, terima kasih. Tapi, apa? Wajahku? Mana wajahku? Aku harus mengembalikannya. Cepat! Mana dia? Ah, gak ada apa-apa di sini. Ya ampun. Sayang, lihat papa punya apa. Makasih, pak. Eh, gak jadi lapar deh. Hei, apa itu? Puah? Aku punya ide. Aku bisa mengembalikan wajahku pakai ini. Huh, berhasil? Huh, benar. Bagus, Barbie. Hmm, ini lipstick yang bagus. Mantap. Rasanya juga enak. Eh, bajuku. Jelek banget. Mana ya? Aha, favoritku. Oh, benar. Ini bisa jadi gaun tercantik. Cuma perlu disatukan sepotong demi sepotong. Luar biasa, kan? Cantik banget. Bisa mbodoh. Apa? Apa itu? Ya ampun. Desar konyol. Ah, hati-hati. Ya ampun. Ya ampun. Tapi, hei. Bisa jadi mobil bagus. Hmm, coba aku pikir dulu. Oke, pertama di chat. Pas banget nih. Ayo pencet. Aha, terus ini. Nah, mendingan pakai tangan saja. Cara ini jauh lebih seru. Huh, satu udah beres. Oh, ini kelihatan kayak roda. Aku cuma perlu tambah detailnya. Bagus. Taruh di sini. Dan di sini. Dan di mana-mana. Keren. Oh, hatiku. Iya, sayang. Aku tambahin kamu juga. Aku selalu mendengarkanmu, sayang. Cantiknya. Oh, wow. Keren banget nih. Hah, maaf Ken. Oh, Barbie. Aku kangen banget. Bentar dulu. Bersihin dulu wajahmu. Hmm. Oke, gak masalah. Nih, pilih. Wow. Aha, ini yang terbaik. Ini kayaknya bagus. Yuk kita coba. Hmm, aneh. Apaan nih? Ups. Coba yang lain deh. Ini dia. Malah lebih jelek. Mungkin yang ini. Halo. Apa? Kamu bukan genku. Aku harus perbaiki. Cepat. Pakai ini aja. Tunggu. Tuh, rasanya aneh tapi. Oh, Barbie. Makasih. Wow. Hah? Mobil. Hey. Wow, bagus banget. Wow. Wow. Ken, itu kan mobilku. Mobilmu? Enggak. Ini mobilku sekarang. Makasih ya tumpangannya. Hubungi aku kalau ada perlu. Dadah. Terlaluan. Wuhu. Hah? Kecil-kecil cabai rawit nih. Hah, terserah. Nanti juga dibalikin. Hah? Benar. Ini bisa jadi aksesoris keren. Tinggal tekuk dan tempel kedua ujungnya. Cantik banget. Wow. Iya, aku udah bilang gitu. Tapi dia. Oh, ponsel. Benar. Halo, Barbie? Hmm, mati. Ah, aku tahu harus gimana. Aku mau buat yang baru dengan desain Barbie. Tambah beberapa tetes kilau. Seteguh kebahagiaan. Semoga gak ada yang lihat. Dan beberapa tetes cinta murni. Kuat banget. Sekarang semuanya dicampur rata. Selesai. Yuk periksa hasilnya. Ini dia. Mantap. Sesuai yang ku mau. Ayo hubungi dia. Hai, Barbie. Hai, Barbie. Apa kabar? Kamu pasti gak bakal percaya. Ken mengambil mobilku. Aku ditinggal gitu aja. Aku gak tahu harus gimana. Astaga. Oke, mana si brengsek itu? Ya, meluncur seperti raja. Yuhu. Hei, mikir, mikir. Oh, hai Ken. Tidak. Oke. Masuk. Oh, sakit. Terdiri. Hai, Barbie. Ken. Ma, maaf. Bagus. Mobilku kembali. Terima kasih banyak. Aku senang deh. Makasih. Sama-sama, Barbie. Dah, cukup. Wuhu. Dah, Barbie. Eh, kamu masih di sini. Barbie, aku minta maaf. Pergi sana. Oh, aku tahu kudu gimana. Ini akan sedikit menghiburmu. Kamu pasti suka. Gak guna. Pasti kamu suka. Barbie, lihatnya aku bikin apa. Menyedihkan. Tunggu, biar kutunjukkan. Dibuka dan wah, kita udah di pantai yang cerah. Oh, wow. Hah? Barbie, Barbie. Di mana kamu, sayang? Oh, aku di sini. Aku di sini. Aku masih di dalam kotak. Tapi, jangan tinggalkan aku. Dadah, sayang. Oh, itu dia. Enggak, jangan pergi. Aku gak bisa hidup tanpamu. Oh, Barbie. Tolong maafkan aku. Aku udah bodoh. Oh, hai cantik. Akhirnya aku menemukanmu. Udah waktunya bangun lagi. Aku tidur kayak batu. Selamat pagi, dunia. Saatnya bersiap. Mulai dengan gigi seputimu tiara, segar mint. Sarapan yang juara. Dan kopi yang banyak. Enak. Dan pakaian ku sempurna. Hei, apa yang terjadi? Rasanya aneh. Bau banget di sini. Wow, tempat apa ini? Oh, hai Ken. Kamu ngapain di sini? Aku timi. Tepikir. Tempat penuh kajaiban. Wow, aku gak dirumah impian lagi. Dia ngapain? Oke, hai. Kamu siapa? Jorok. Kamu mirip boneka aku. Luar biasa. Ini Barbie. Kalian harus lihat ini. Wow, dia nyata. Lihat sepatunya. Wow, rambutmu indah banget. Kamu cantik sekali. Kita gundulin aja yuk. Maaf, aku harus pergi. Tapi Barbie, tunggu. Kamu gak boleh pergi. Barbie. Jangan kejar aku. Tunggu dia. Kudulin. Tunggu. Kayaknya aku tersesat. Kesini. Hai Ken. Pegang ini. Kayaknya dia di sini. Kamu lihat Barbie gak? Enggak, sorry. Cuma bebersih. Kotor banget. Nyaris aja. Iya bener. Aku kangen baju kuyang dulu. Wow. Lebih cantik kan? Hah? Dengar, kita harus keluar dari sini. Cepat, ayo. Halo. Di mana Barbie? Masuk ke dalam. Cowok yang baik banget. Tetap di sini, oke? Oke. Oke. Oh, wow. Hai, Moon. Cewek gila. Men. Hei, kamu ngapain? Halo. Ada yang aneh. Coba kita lihat. Mirip lendir warna coklat. Cuma coklat. Asik juga. Kukira mereka udah gak ada. Tapi kamu tetap harus sembunyi. Berbaring tenang, oke? Kita gak punya banyak waktu. Hei, bro. Kepulang. Hei, ada apa? Kamu apaan bonekanya? Timmy, ayo main. Ayo. Berhasil. Barbi tanpa ketala. Tanpa ketala. Lain kali aja, oke? Oke. Tapi kamu berikutnya. Dia harus minum obat. Udah aman. Mengerikan. Aku harus telpon dokter. Kamu bilang dokter. Gak ada yang angkat. Halo. Angkat, please. Ada acara apa di TV? Berita terbaru. Malam ini, Barbie di kehidupan nyata terlihat di SMA Lala. Kalau kamu punya infonya, silakan hubungi nomor di bawah ini. Gila, kamu masuk berita. Jadi kamu beneran? Barbi? Iya, aku nyata. Dan itu taksiku. Sampai jumpa. Tunggu, kamu gak bakal bisa buat. Sepertinya ini terlalu kecil untukmu. Gak bisa. Barbie, ini semua akan beres. Aku mau pulang. Tunggu, aku tahu cara menghiburmu. Aku kangen rumah impian. Bawa apa itu? Wow, aromanya enak. Aku suka buah. Pengennya ciumin bau ini sepanjang hari. Wow, enak sekali. Aku gak sedih lagi. Aku bawain pizza. Kamu ngapain? Kamu mau coba? Tunggu, aku punya makanan asli. Tunggu, aku punya makanan asli. Tunggu, menarik sekali. Itu keju ya. Pesta yang luar biasa. Bagus sekali. Tunggu, kamu harus gigit. Lalu kunyah. Lihat. Gigit dan kunyah. Wow, aku gak pernah cobain ini sebelumnya. Seperti pesta dalam mulutku. Berenang dalam saus, Beb. Keju lagi? Oh iya, mau dong. Ini hal terbaik dalam hidupku. Barbie? Wow, ini enak banget. Rasanya gak mau berhenti makan. Lagi, lagi, lagi. Tapi aku cuma punya satu porsi. Endes banget. Perutku kenapa? Rasanya mau meledak. Hmm, itu namanya bayi makanan. Tenang, aku akan bantu. Apa ini? Gimana cara pakainya? Kamu harus dorong. Ayo. Dorong? Oke. Kayaknya berhasil. Barbie? Udah selesai? Semuanya oke kok. Wah, kau buang air besar? Oke, yowes. Aku punya kejutan untukmu. Siap. Wow, lihat semua pakaian ini. Bagai di surga. Dan semuanya warna pink. Menakjubkan. Aku mau coba semuanya. Pertama, satu set pink muda. Cocok untuk di pantai. Tangkap. Gimana dengan yang sutra ini? Keren banget gak sih? Atau gaya yang lebih sporty? Gimana menurutmu? Nah, bosen banget. Akhirnya dia pilih juga. Lagi? Ini sih pesta belanja. Kayaknya cukup deh. Sebelah sini. Oh, hai guys. Kamu gak suka ngobrol ya? Gak sopan. Tapi aku jadi punya ide. Ini bakal seru. Barbie, kamu di mana? Aning banget. Barbie? Kau menemukanku. Lihat ini. Mereka bajunya sama. Posehnya sama. Bener kan? Oke, aku ngerti sekarang. Ayo. Oke. Tapi udah waktunya beli sepatu baru. Duduk aja di sana. Kami akan carikan sepatu secepatnya. Ayo tunjukin ke dia. Ada yang nona suka. Oh, wow. Itu lucu banget. Yang hak tinggi. Oh. Jangan. Yang ini lebih bagus. Percaya deh. Cobain aja. Ayo, pakai. Aku tahu ini muat. Ayo dorong lagi. Aku gak yakin itu ukuranku. Ayo dong. Oh, awas. Oh, cari saja. Siniin deh. Kau nyaris bunuh aku. Tapi makasih udah belanja. Tunai atau kredit? Maha banget. Tenang, serahkan padaku. Tunai aja, please. Dadah. Dadah. Pasangan yang baik. Sebentar. Ini uang Barbie. Gak mungkin. Mereka berapuk brutal. Tolong. Telepon polisi. Tolong aku. Mati aja deh. Rumah idaman. Sore yang asik. Apa selanjutnya? Berdasarkan jumlah uang aku punya. Yap, aku tahu. Aku akan kasih kejutan untukmu. Kejutan? Hei, lampu. Halo. Ada orang di rumah. Siapa itu? Dan kenapa dengan lampunya? Halo. Tunggu sebentar. Itu boneka tanpa kepala. Ah, kasihan Barbie. Tunggu. Ada banyak banget. Horror. Astaga. Gak akan terjadi padaku. Bola. Oh, itu adiknya Timmy. Hai. Ya, benar. Hai, Barbie. Ayo main. Barbie, aku pulang. Apa? Boleh ambil informennya? Eh, Timmy, kamu udah pulang. Kamu mau gabung dengan kami? Gak, makasih. Gak apa-apa. Aku boleh main di luar gak? Iya dong. Makasih. Seru banget. Banget. Dadah. Dadah. Wah, dia udah berubah. Iya. Oh, lihat. Dia tinggalin Barbie-nya. Oh, hai Barbie. Hai Ken. Eh, lihat itu. Apa? Duduk. Sekarang giliran kamu memanjakan diri. Pegangan yang erat. Kamu apain rambutku? Hah? Oh, rasanya berbeda. Kamu tampak keren. Dan ini rumahku. Wow. Eh, boleh gak aku datang ke duniamu? Kalau kamu mau, aku senang kamu datang. Gimana? Aku ingin banget lihat rumah kamu. Aku senang banget. Ayo masuk. Selamat datang di duniaku. Keren. Minggir semua. Aku mau lewat. Oh, ikutan ah. Wow. Sampai ini seteri ya. Hei, aku kayak lagi ngegantung di gua. Kamu gak apa-apa. Biar aku bantuin. Makasih banyak. Tuh, vampir. Hei, aku... Ops. Kamu kan bukan vampir. Tapi... Kita udah ditungguin nih. Iya, nih. Kejadian lagi. Lepas aja lah. Semuanya sia-sia. Langkah pertama, kostum Halloween. Langkah kedua, taring palsu. Langkah ketiga, jalan rambut. Gak ada yang berhasil. Saatnya rencana cadangan. Mulai dengan makeover wajah dan rambut. Terus ikuti cara berpakaian mereka. Dan aku bisa jadi vampir. Mulai aja ah. Ya ampun. Gerawatku banyak banget. Yang mana ya? Ini aja deh. Aha. Biarkan kajaiban bekerja. Cantik tuh. Butuh penyerbanan. Tekan aja. Yang satu ini bakal menjijikan nih. Tapi harus dilakuin. Duh, semoga berhasil. Hah? Oh, iu. Bentar deh. Ini tuh mirip apa ya? Ya. Fix, ini jadi salah satu momen paling menjijikan dalam hidupku. Tambahin hair gelnya. Aha, lanjut ke resep rahasinya. Shine bright like a diamond. Terlihat gak meyakinkan sih. Tapi sabar dulu. Oke, kayaknya udah nih. Yakin bakalan berhasil. Gosok, gosok. Gosok, gosok. Nah, tambah hiasan. Biar tambah keren. Warna merah bikin aku tambah pede. Hihihi. Wih. Jerawatnya masih ada. Harus diberesin. Oh, bedak bayi. Bakal berguna nih. Aha. Pakai ah. Yang banyak. Let it snow. Let it snow. Let it snow. Rasain tuh jerawat. Ah, apa yang terjadi? Wow, majaku. Waktunya makeover besar-besaran. Dadah. Lihat koleksiku. Semua ada fungsinya masing-masing nih. Ah, yang ini. Hah? Kosok. Warna merah kayak nagan dan taring baru. Sip. Yuk, mulai. Boom. Nyalain lampunya. Tiktok, bersiaplah. Aku mengawasi bangsa dengan mataku. Dunia jadi terlihat berbeda. Posting, ah. Sejauh ini oke. Bajunya. Yuk, ganti dulu. Ada yang pengen aku pakai nih. Lihat deh. Penampilanku udah kayak model ternama. Boom. Enggak ah. Yang ini? Atau yang ini? Elegan. Pasang tabu gaya gotek. Aku belum selesai nih. Ah, udah siap. Gimana? Penampilanku udah oke belum? Kayaknya sih udah. Tapi, ada yang kurang nih. Hmm. Ah. Bikin tanda dikit. Tanda dikit. Udah kelihatan realistis belum? Terus? Aku bilang AB minus. Apakah itu? Beneran gak nih? Yep. Hah? Apaan sih? Wah. Di mana ini? Klub vampir? Aku gak mimpi kan? Akhirnya. Selamat datang. Minum dulu yuk. Minum. Tapi aku gak haus. Oh ya ampun. Yaudah lah dicoba aja. Pasti bakalan enak deh. Enak. Keren abis. Selamat. Kerja bagus. Kamu berhasil masuk klub kami. Siapa bilang? Menurutku sih enggak. Ini kan baru saus pedas. Jangan nyerah. Untuk mendapatkan ini, kamu harus melewati tantangan dulu. Kamu lolos ujian saus pedas. Tapi masih ada tahap manipulasi. Pandangan X-ray, tangan yang dingin, kulit yang berkilau. Hmm. Secara ilmu ya, mungkin gak aku jadi keren kalau pakai kaos kartu network? Itu dia mangsa kita. Lihat ya. Enggak. Kayaknya gak mungkin. Hey. Hah? Ada apa? Sekarang. Bertinggahlah seperti kucing. Jadilah kucing yang baik. Ya. Aku sekor kucing. Ya. Sudah lihat, kan? Ya. Ya. Ups. Apa yang terjadi? Sekarang kiliranmu. Hei. Hei. Apa? Tolongin dong. Kerjain PRku. Kerjain aja sendiri. Ayo lanjut. Coba lagi. Untung mamaku gak lihat. Ambil nih. Ambil nih. Yes. Berhasil nih. Kerja bagus. Gencat. Duh. Kecewa deh. Kerjain. Haa. Heranku bisa berhasil sih. Tapi gak mungkin dia lolos tes pandangan X-ray. Maya. Contohin di. Kamu bakalan suka yang ini. Aku ada kayak Supergirl belum? Semoga editan videonya bagus. Biar keliatan kayak beneran. Ada apa nih di dalam sini? Amanin dulu duitnya. Jangan sampai hilang. Lihat. Dapet uang. Oh ya ampun. Terus aku harus nemuin apa? Bagus deh kamu nanya. Aku sembunyiin ini dulu. Jangan curang ya. Penawaran isi mewah. Jangan sampai kelewatan. Obrol gede-gedean. Segeralah datang. Apa? Obrol hagi-hagi. Aku datang. Tungguin aku mainan. Oh, horornya. Horornya. Kesayanganku. Punyaku. Punyaku. Aku juga mau mainan. Sudah habis. Bulan mana? Enggak. Aku sial terus. Tolong. Hah? Di bawah. Semoga aku gak nyesel. Kamu harus dibersihkan baju kotor ini. Sekarang aku bisa nyobain trik pasta gigi ajaibku. Apa ini beneran perlu? Aduh. She's fresh. Fresh. Exciting. Ah. Masih bau. Kamu butuh mandi yang bener, sis. Akhirnya folder sekolahku bisa dipakai juga. Bunga untuk si cantik. Aku mau bikin tampilan cottage chick. Kamu pasti penasaran deh aku ngapain. Aku lagi bikin shower mewah untuk teman baruku. Pastinya. Sekarang aku tempelin ke sedotan pink. Tanganku harus stabil. Jangan sampai buat kesalahan. Wow. Lihat nih. Bagus banget. Tapi ada yang kurang. Nah. Gitu. Kita pasang tirai putri ini supaya bonekaku punya privasi. Waktunya mandi. Oh. Ups. Gak usah buru-buru ya. Tenang. Air panasnya cukup kok. Wow. Kamu jadi wangi. Kita cari baju untukmu ya. Tapi kok kotor banget. Aku tahu satu trik. Kuning dan ungu warna favoritku. Baju merek designer beres. Kita matching. Oh. Tapi aku punya banyak detail. Kita tambahin detailnya ke kamu juga. Bersinar terang seperti berlian. Kamu jadi modis banget. Kamu perlu rumah. Wah. Paket Anda sudah sampai. Yeay. Makasih. Wow. Rumah impianku. Gimana menurutmu? Wow. Ini juga rumah impianku. Wow. Ayo keluarin. Papa. Ya sayang. Bisa bikinin ini gak? Ya bisa. Kita lihat ya. Pa. Ini kan gampang. Kok gak terlalu yakin ya? Maaf sayang. Papa ada kerjaan. Tapi. Yaudah deh. Aku kerjain sendiri aja. Oke. Kita coba. Yang ini kesini kali ya. Kamu suka gak? Wow. Lihat rumah ini. Aku punya dapur, ruang tamu, dan kamar tidur. Kalau ini mimpi, jangan bangunin aku. Kamu suka? Bagus sayang. Makasih. Bisa betulin lemari juga gak? Gampang. Hampir lupa. Kita harus nyiapin sesuatu untuk kamu makan. Ayo. Kamu butuh makanan sehat dan lezat. Untung kamu punya teman kayak aku. Aku udah kayak jin yang bisa bikin apapun. Sambung kawatnya dulu, lalu api. Ulala. Terus kita masak. Kita perlu sedikit telur untuk panci mini ini. Bisa pakai suntikan. Makanannya siap. Selamat makan. Wow. Jelas lebih enak daripada makanan sampah. Aku lapar banget. Mau jalan-jalan sekarang? Oh. Aku gak mau jalan. Kenyal banget. Oh. Tunggu. Aku tahu. Sedotan. Siap. Kamu duluan. Lem. Siap. Kita tempelin kayak gini. Bagus. Untung papa punya banyak sidil lama di garasi. Kita bisa pakai kotak kecil ini untuk kursi. Sepedanya hampir jadi. Come on, Barbie. Let's go party. Yeah. Wow. Muka-muka baru. Oh. Wow. Hai. Kami datang dengan damai. Hai. Hai. Senang berkenalan. Bonekanya bagus. Bonekamu juga bagus. Steve. Bentar dulu, Ma. Steve. Mungkin kamu mau kencan sama aku? Iya, mau. Oke. Udah dulu ya. Sampai ketemu besok. Oke. Astaga. Rutuku yang manis. Ngomong dong. Gak boleh kayak gini. Kita butuh gaya rambut baru, Sis. Astaga. Sorry, Sis. Udah gak bisa diapa-apain. Sekarang kamu santai aja. Percaya aku, oke? Aku potong dikit aja. Rambut ini gak cocok untukmu. Aku harus berkarya di kanvas kosong. Rambut depan selaku. Aku jadi botak. Jangan takut. Aku beresin. Oke. Mungkin agak sakit. Corpse Bride gak ada apa-apanya dibanding kamu. Sebenarnya kayak dipijat. Oh, bagus banget rambutnya. Nah, sudah. Oh, Safi. Aku jadi kayak kamu. Kembaran. Ah, tunggu. Kita belum selesai. Selamat datang di salon kami. Silahkan duduk. Waktunya nail art. Waktunya nail art. Yep. Tenang. Gak sakit kok. Jangan ikut-ikutan ya, anak-anak. Panas lho. Sempurna. Tuh, warnanya banyak banget. Pilih satu. Semuanya cantik. Tapi aku paling suka sama ini. Sip. Kita mulai. Semoga ini gak kering. Kalau ngolesin kutek, harus hati-hati banget. Wow, kelihatan berani. Sini deh. Aku mau lihat lebih dekat. Nah, ini baru maha karya nail art, guys. Guys, ini kan bakal jadi kencan pertamamu. Mungkin. Kita harus bikin bibir yang mengkilap. Ah, dibikin nyaman aja. Di sini ya. Sekarang kita buat kamu hangat. Sentuhan kenyamanan. Beklah. Yuk, mulai. Pertama, kita oleskan lem. Tahan nafas dulu. Sekarang. Hah, sentuhan ajaib. Debu peri untuk bibir berkilau. Hilau, rempah-rempah, dan sebuah yang enak. Ah, kamu terlihat luar biasa. Mik aku luar biasa. Oh, gak bisa kencan tanpa sepatu. Ya ampun. Kayaknya sepatu lubutin ku hilang. Aha, aku tahu sebuah trik. Aku bukan badut. Tapi aku tahu bekerja dengan balon. Potom. Ini akan jadi sepatu boots paling keren. Aha, alat pengering super cepat. Wow, mantap. Halo, aku kembali nih. Oh, maaf. Aku gak sengaja. Ayo kita selesain sepatumu. Terus kita potong ini. Aha, aku harus hati-hati banget. Sepatu boot untuk berjalan. Itulah yang dilakukan. Sekarang kita warnain. Warna lavender. Imut. Tapi masih kurang kerlap-kerlipnya. Lady Gaga aja bakal irin nih. Sekarang bikin baju yang matching. Kamu akan sesiap tamu undangan karpet merah. Udah cukup pakai ini. Hampir selesai. Sentuhan terakhir. Dan jadi. Sip. Sekarang bikin roknya. Bagus banget. Wow. Banju ini cantik banget. Ayo kita pakai. Sis. Kamu terlihat sempurna. Kamu perlu tas. Untung aku belum buang sikat gigi lama aku. Pakai manik-manik pink gak pernah salah sih. Halo lagi lem. Tunjukin kemampuanmu. Harus dapetin semuanya. Gaya putri duyung. Ah mantul deh. Kita pakaikan di tanganmu yang halus. Pas banget. Aku harus telpon teman-temanku. Girls. Kalian harus lihat ini. Dia jadi keren banget. Ditunggu ya. Mana dia? Mana dia? Mana dia? Wow. Banyak aku bisa diketunjukkan. Banyak aku penyunggu. Gak ada waktu sis. Aku ada kencanda. Gak sapa. Mau pakai baju apa nih? Mana? Di sini. Di mana? Mana? Di sini. Kamu gak apa-apa. Ya. Ayo kita cari bajumu aja. Kamu di sini aja. Aku mau ganti baju. Pakai baju apa ya? Mungkin ini bagus. Ah. Gimana menurutmu? Eee. Enggak. Kalau ini gimana? Lumayan kan? Kayaknya harus yang lebih bagus lagi. Susah banget sih ngeyakinin kamu. Gimana? Konyol banget sih. Pakai aja baju yang mirip bajuku. Eee. Kamu bener. Aha. Wow. Gemes banget. Kita terlihat keren. Bener banget. Kita fashionista beneran. Mengeluarkan sisi Ariana Grande kita. Vogue. Berpose. Ayo. Jangan lupa tas kita. Aku lapar. Ya. Aku juga. Tapi kita harus nunggu mereka. Halo. Halo cantik. Hai. Aku suka rambutmu. Oh. Makasih. Aku juga suka rambutmu. Makasih. Selamat malam. Mau pesan apa? Pesan pizza ya. Baik. Dan satu lagi untuk kami. Oke. Oke. Kamu udah kelar ngerjain PR-mu. Oh. Aku udah kelar. Kalau kamu. Ini dia pizzanya. Selamat menikmati. Kami tidak punya pizza yang super, 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 super mini. Jadi kami makan apa? Oh. Aku punya ide. Kita pakai ini dan ambil potongan kecil dari pizza besar. Silahkan. Keluar. Selamat makan. Makasih. Enak banget. Iya. Jinjang. Mereka ngapain sih? Sefi. Nenek. Coklatnya sampai melepotan begini. Oh. Tidak. Hati-hati kalau makan coklat, sayangku. Oh. Nenek. Oh. Imutnya. Oh. Permen tuh nggak baik untuk itu. Jangan. Itu permenku, Nek. Acar timur itu lebih sehat, Sefi. Nenek juga punya sesuatu untukmu. Aku punya ide. Siap, lihat prank selanjutnya. Kepala dalam toples. Kepala kakak dalam toples. Buka tutupnya dan masukkan ke dalam. Ini pasti bakal super serem. Yeah. Nenek, lihat. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Itu tuh. Kepalanya, Stif. Bagus, Sefi. Ini prank kamu. Apa? Ya nggak kena prankku. Ini hari terbaik dalam hidupku. Akhirnya kerja kerasku terbayar juga. Taruh di sini. Akhirnya bisa juga nonton Liga Champions di layar HD. Tinggal ambil minumannya. Aku senang banget. Semoga nggak terjadi apa-apa selama aku pergi. Hai semua. Kita kerjain apa-apa yuk. Dijamin, ini prank yang seru. Kita mulai aja ya. Lihat, pecah. Keseruan dimulai. Gawat, TV-nya pecah. Diam dulu. Saffi. Maafin aku, Pak. Apa yang terjadi, Saffi? Nanti kena bolaku. Maaf ya, Pak. Aku nggak kena aja. Tidak. Jangan dong. Saffi, kamu bikin kecauh aja. Ini pasti gara-gara game komputer. Papa, jangan nangis. Papa, Papa marah ya. Pak, lihat deh. Ini cuma prank, kok. Lihat. Nggak rusak, kok. Aduh, jantung Bapak hampir copot. Saffi, ini nggak lucu. Sini, remote-nya. Pasuk kamarmu. Kan cuma bercanda, Pak. Ayo cepat. Dasar anak-anak. Orang tuanya belin. Tapi, prank selanjutnya bakal lebih seru. Oke, Jay. Kamu mau ditaruh di mana? Aku suka banget Halloween. Oh, aku punya ide. Halo semua. Kita bikin prank serem untuk keluarga aku. Namanya juga Halloween, ya kan? Seru banget, guys. Aku lihat di YouTube. Jadi, ini cara bikinnya. Bikin lubang, kaca pembesar, taruh di sini. Video seram. Aku emang kreatif. Oh, mereka datang. Kita umpetin dan pasang ke proyektor di dinding. Saffi, kami pulang. Berhasil. Mama, aku takut. Saffi, apa? Apa yang terjadi? Apa? Ada hantu di situ. Lihat, ada hantu. Hantu, mirip aslinya. Kamu emang cerdas. Apa? Kau diketawain sih? Harusnya pada takut. Ini kan prank. Ada-ada aja. Hei, ayo pura-pura. Serem banget. Serem beneran. Oh, Sammy. Jangan jahilin kami lagi. Sayangku, kamu pintar banget. Papa serius loh. Payah. Kamu meledek ya? Ini bukan akhir segalanya. Aku suka banget keripik. Bagus. Saffi, makan keripik lagi ya? Iya, Mama. Enak banget. Nanti perutmu mules lagi loh. Nggak baik. Ah, putriku. Hah? Nggak baik untuk perut. Aku tahu kudu gimana. Hei semua. Kita kerjain Mama yuk. Lihat dia di situ. Pasal apa ya di sini? Aku akan bikin prank perut. Oke. Lihat ya. Seperti ini. Yuk, tonton. Mulai. Mama, perutku sakit. Kebanyakan makan keripik. Saffi, kan Mama bilang jangan. Saffi, sayangku. Kenapa? Mama, perutku melampung. Coba kalian lihat. Chris, cepat ke sini. Lihat. Apa yang terjadi? Kau bisa? Paku. Saffi, ngerjain lagi ya? Nenek. Papa, tolong. Tetap di sini. Apa ini? Tolong. Tidak. Oh, je. Chris, cek nadinya. Kejutan. Itu cuma prank. Ya iyalah, prank. Lepas, Saffi. Bukan. Lucu banget, loh. Cukup, Saffi. Sekali lagi bikin prank, Papa akan hapus akun titok kamu. Yang benar aja. Masuk kamar dan bikin cek kagamu tadi. Nggak adil. Kacau, maprank, ma. Kenapa aku? Nggak sudi ngomong sama mereka. Orang tuaku kenapa sih tahun ini? Mereka nggak mau ngerain Halloween lagi. Dan TikTokku. Nggak ada yang bisa merebutnya dariku. Nggak ada. Aku tidur aja. Karena besok Halloween. Kalau tidur sekarang, besok segera datang. Wow, followerku banyak banget. TikTokku tambah terkenal. Saffi, tingkahmu nggak baik akhir-akhir ini. Mama benar. Itulah kenapa. Sini HP-nya. Betul, sayang. Itulah kenapa Papa putuskan menghapus akunmu. Tidak, jangan. Tidak, jangan. Jangan. Papa benar-benar hapus. Oh, Saffi. Nenek demuin semua permainmu dan kami akan makan semua. Tidak. Jangan permainku. Tidak. 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 Kamu bangunin aku, Saffi. Ada apa sih? TikTokku dihapus, Papa. Serem banget. Saffi, kamu mau ngerjain aku lagi ya? Apa? Nggak. Ini bukan Frank. Nih, lihat aja sendiri. Hah? Nggak dihapus? TikTokku masih ada. Tapi mereka ngabisin permain Hallowinku. Kasian. Sini, sini. Jangan nangis. Aku percaya. Beneran. Iya. Dan ada kejutan untukmu. Coklat. Makasih, Steve. Semua baik-baik aja. Kamu sudah besar, Saffi. Mimpi indah. Makasih. Selamat Bobo. Ada apa? Mana? Mana? Monster? Steve? Ya ampun. Cuma kosum Hallowinku. Apa? Keren, kan? Kita rahasian ini, oke? Jangan bilang siapa-siapa. Oke. Dia enggak marah sama aku. Artinya, aku bisa nge-prank dia lagi. Lakuin aja sekarang. Ah. Hai. Aham. Lezat. Dan sekarang pranknya. Ini ngingetin sama apa coba? Taruh HP-nya di sini. Bagus. Astaga. Kawat. Aku baru sanpup. Apa? Maaf ya. Iu. Enggak sengaja. Bantuin aku ya. Mama enggak boleh lihat ini. Harus gimana, dong? Kamu kan kakakku. Oke. Sebentar. Ini bukan pup. Astaga. Ini coklat. Bila hai ke followersku. Emang lucu? Enggak. Bersihin kasurmu. Guys, itulah cara nge-prank. Hei, bro. Lihat kostumku nih. Enggak biasa. Oh, ya, bro. Tentu gila. Iya, kan? Bentar lagi aku ke situ. Dia lagi ngapain? Oh, aku punya ide. Hai, semua. Kakakku lagi bersiap ke festa Halloween. Lihat deh. Siapa yang keren? Kamu keren. Hah. Bercanda kok. Atau serius? Tapi aku enggak bisa melewatkan kesempatan nge-prank lagi. Lihat. Yuk mulai. Taruh di sini. Seperti itu. Sempurna. Saatnya nge-prank. Steve. Apa? Aku mau main. Main sama aku, yuk. Lagi sibuk. Ayo main. Aku bilang lagi sibuk. Kena. Xavi. Terserah. Jangan ganggu aku lagi, oke? Kostumku. Xavi. Ini prank lagi. Ini prank lagi. Lucu kan? Coba lihat. Lucu? Gak lucu. Lihat nih gara-gara kamu. Tapi, Steve. Rencana ku berantakan. Jadi gak bisa pergi ke pesta. Kan cuma prank. Aku benci prankmu. Seluruh keluarga ini udah muat. Nih, ambil hape jelekmu. Dan keluar dari kamarku. Jangan pernah masuk lagi. Oke? Kamu bukan adikku lagi. Dia masih anak-anak. Aku berlebihan gak ya? Apa yang terjadi sama keluarga aku? Gak ada yang sayang aku. Cuma followerku yang sayang aku. Cukup, Xavi. Gak boleh bikin prank lagi. Xavi. Tidak. Aku bikin semua orang marah. Prank emang nyebelin. Gara-gara Halloween nih. Baiklah. Aku benci Halloween. Gak ada lagi mainan bodoh. Gak ada lagi kostu bodoh. Aduh. Kakiku. Gak ada lagi labu bodoh. Aku benci labu. Udahlah. Aku gak mau ngerayain Halloween lagi. Aku gak akan keluar dari kamar ini. Dan akun TikTok bodoh. Akanku hapus. Sekarang. Xavi. Gak lagi bikin TikTok. Tidak. Kembali. Kamu mau hapus TikTokmu. Kenapa? Karena gak ada yang sayang aku lagi. Aku sayang kamu. Kalikin HP-nya. Tidak, tidak. Kita semua ngebut kamu. Ayo pergi. Ayo. Tinggalin aku. Xavi. Xavi. Lihat. Lihat. Hai, sayang. Hai, enakku. Mama. Lihat. Xavi, sayang. Mama buatkan gue. Ini lilinnya. Dan konfetti. Happy Halloween, Xavi. Semua untukku. Keren banget. Aku kira kalian gak suka Halloween. Enggak, Xavi. Kita suka sekali Halloween. Kami cuma ngeprank kamu. Kita bikin foto keluarga. Ya, ini bagus.